. Video oknum anggota TNI terlibat baku hantam dengan dua polisi lalu lintas, polantas Polresta Pulau Ambon viral di media sosial. Penyebabnya diduga anggota TNI mendatangi lokasi karena saudaranya ditilang dua polantas itu. Dikutip dari Detik News, Kabit Humas Polda Maluku Kombes Rum bercerita mulanya dua polantas tersebut mengatur lalu lintas di salah satu jalan di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Rabu, 24.11 sore. Keduanya menilang seorang pengendara. Ternyata pengendara tersebut melapor ke saudaranya yang merupakan anggota TNI. Kasus tersebut, terang Rum, sudah diselesaikan di Pondam. Kedua belah pihak sepakat berdamai. Tadi ada kesepakatan damai, jadi sudah sepakat berdamai. Tapi proses hukum di internal tetap berjalan, baik kepada anggota TNI maupun anggota lantas yang bertugas, jelasnya. Rum mengatakan pihaknya akan memeriksa dua polantas yang terlibat baku hantam. Pihaknya akan melihat apakah penindakan yang dilakukan oleh dua polantas itu sudah sesuai aturan atau tidak. Apakah benar dia, dua polantas, korban atau bukan? Termasuk anggota TNI, saya kira kalau dia bersalah ya dia terima hukuman. Tapi sementara mereka sudah saling maaf-maafan, imbu Rum. Yang salah kita proses, pungkasnya sementara itu, dalam video yang viral, tampak dua polantas terlibat adu jotos dengan anggota TNI di pinggir jalan. Sejumlah warga yang menyaksikan pertikaian itu sempat terdengar histeris terhadap aksi keduanya. Edo Lantai News TV melaporkan. Masalahnya sudah diselesaikan. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Ya terkait dengan bisikin, mungkin ada yang salah, biarlah masing-masing akan menproses, kemudian melakukan pemeriksaan, dan apabila ada kesalahan, penanggaran bisikin, maka yang bersangkutan akan mempertanggungjawabannya. Jadi sanksi di masing-masing instansi apa? Masing-masing instansi. Oke ya, selesai ya. Oke ya, selesai. Terima kasih. 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 Terima kasih.